Kawasan konservasi penyuh di desa Sebubus, Kecamatan Paloh kembali dicemari berbagai jenis sampah dari luar negeri, mulai dari botol kaca, botol plastik, freon peninginikan, pilok kapal, parfum, pelampung buka, dan lain sebagainya. Setiap pemasuki akhir tahun, ombak besar dari Laut Cina Selatan menyebabkan berbagai sampah dari luar negeri terdampar di pantai Tanjung Api, desa Sebubus, Kecamatan Paloh. Zifriden Sekretaris Pokmaswas Kaboburnio menjelaskan banyaknya jenis sampah luar negeri yang terdampar di kawasan konservasi penyuh sehingga mengganggu penderatan penyuh yang akan bertelur. Dia berharap ada solusi dari pemerintah mengatasi sampah luar negeri yang terdampar di kawasan konservasi penyuh setiap ombak besar sehingga kawasan konservasi bisa bebas dari sampah. Pemerintah, Filipin, China, Penang, dan banyak lagi yang tidak bisa terbaca ini, misalnya, kayak Thailand, kayak Pemerintah. Jadi, kita tahu ini kalau sampah, kalau tidak kita kukurkan, berakibat ke penyuh. Kalau sudah banyak sampah, penyuhnya pasti tidak mau naik ke sini. Kita berharap pemerintah cepat merespon adanya sampah yang banyak dari luar negeri, carikan solusi yang terbaik bagi kami. Dari pontawan di lapangan tampak Zifri Sapaanakrabnya mengumpulkan sampah luar negeri yang terdampar di kawasan Pekmaswas Kamboburnio, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. CSM TV, Madahkan Ye.